Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Kebumen Pemirsa saat terjadi banjir susulan pada selasa 27 Oktober 2020 Tim Jogo Santri RMINU Kebumen mengirim bantuan makanan untuk sekitar 1.500 santri pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu Desa Sumbera di Kecamatan Kebumen Bantuan disalurkan dengan menggunakan perahu karet karena tinggi banjir mencapai 1 meter Akibat dapur terendam banjir, sekitar 1.500 santri pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen kesulitan mendapatkan makanan Melihat kondisi tersebut, Tim Jogo Santri dari RMINU Kebumen pun menerobos banjir yang mengisolir komplek pondok pesantren Dengan menggunakan perahu karet untuk memasok makanan Bantuan makanan dilakukan secara bertahap karena kapasitas perahu dan sulitnya menjangkau lokasi pondok Untuk menerobos banjir, Tim Jogo Santri menggunakan perahu karet dari BPBD Kebumen Karena perahu karet tidak bisa menembus langsung ke lokasi, dropping nasi bungkus pun terpaksa disambung dengan berjalan kaki hingga ke lokasi pondok pesantren Untuk tahap awal mereka membawa bantuan sekitar 2.000 bungkus nasi Selain makanan siap konsumsi, Tim Jogo Santri juga mengurus keperluan lain para santri Termasuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pondok pesantren dengan menerapkan 3M Fajri, salah satu pengurus pondok pesantren Al-Kahfi, mengaku sangat terbantu dengan bantuan nasi bungkus tersebut Sementara itu Ketua RMINU Kebumen Gus Fahrudin Ahmad Nawawi mengatakan Bahwa begitu mereka mengetahui santri Al-Kahfi kesulitan makanan Mereka pun secepatnya menggalang bantuan untuk para santri yang terisolir tersebut Jogo Santri tersebut tidak hanya untuk tim COVID juga Melainkan ada penjana penjalan lain seperti ketika pondok pesantren terdampak handir Jogo Santri tersebut tidak akan mengurus keperluan-keperluan yang harus disalurkan ke pondok pesantren yang terdampak Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!